hai oke diketahui empat buah gambar berupa sebuah segi 4 ya atau kita sebut kotak saja dua buah kemudian dua buah lingkaran gambar A kita lihat ada 8 kotak seluruhan ada bagian yang warnai dan tidak gambar B lingkaran tersebut dibagi oleh 4 bagian gambar C gambar lingkaran yang terbagi atas 8 bagian kemudian gambar D sebuah persegi panjang yang dibagi-bagi lagi menjadi 32 kotak atau persegi yang identik yang ditanyakan adalah ada dua pertanyaan ya yang pertama manakah diantara gambar yang diwarnai ya yang diwarnai ya yang menunjukkan pecahan senilai kemudian yang kedua tuliskan pecahan untuk setiap bagian yang tidak diwarnai jadi ada perbedaan di kedua soal ini ya kedua pertanyaan ini ya yang pertama diminta manakah diantara empat gambar tersebut ya gambar yang diwarnai bagiannya diwarnai yang menunjukkan pecahan senilai sedangkan pertanyaan kedua adalah kita tuliskan kita akan tuliskan di sampingnya di samping gambar-gambar tersebut pecahan untuk setiap bagian yang tidak diwarnai ya yang tidak diwarnai ya atau yang bagian yang putih lah oke kita akan mulai gambar A untuk menjawab pertanyaan nomor satu gambar A ini ya ada 8 kotak identik ya di dalam sebuah peski panjang ada 8 bagian seluruhan nah bagiannya warnanya ada berapa kita hitung ya 1 2 3 4 5 6 7 sehingga kita akan tulis pecahan yang diwarnai bagiannya adalah 7 per 8 oke yang B yang B bagiannya diwarnai ada berapa 123 dari 4 bagian sehingga kita kita tulis pecahnya adalah 6 per 8 untuk bagian yang diwarnai nah gambar D ada berapa kotak identik kecil-kecil yang ada di dalamnya dalam segi panjang besar terhitung ya ini yang ada 12345678 ya kemudian ini ada 1234 berarti 8 kali 4 32 ya secara keseluruhan ya dan ada bagian yang diwarnai sebanyak berapa kita lihat saja yang tidak diwarnai kan ada empat ya berarti 32 dikurang 428 bagian yang diwarnai sehingga kita tulis pecahnya sebagai 28 per 32 itu menjawab pertanyaan nomor satu ya lihat kembali pertanyaan nomor satu tadi manakah diantara gambar yang diwarnai yang menunjukkan pecahan senilai jadi diantara keempat pecahan manakah yang senilai ya untuk mengetahui pasangan yang senilai kita bisa memeriksa penyebut ya atau menyamakan penyebut mari kita semakan penyebut dari keempat gambar ini penyebut yang terbesar adalah 32 ya dari tiga gambar yang lain diatasnya kita jadikan per 32 juga ya yuk kita jadikan maka yang pertama itu akan menjadi berapa per 32 kalikan 4 untuk pembilangan penyebut sehingga menjadi 228 per 32 Oke dapat disimpulkan bahwa gambar A dan gambar berbeda senilai nanti kita akan terus kesimpulannya yang B yang B jadikan per 32 juga nah ini berarti pembilangan penyebut atau atas dan bawah sama-sama dikalikan 8 ya dikalikan 8 akan menjadi 3 ke 8 24 Oke nah yang gambar C jadikan per 32 juga artinya atas bawah sama-sama dikali 4 ya 6 kali 4 adalah 24 sudah diperoleh pasangan yang diperoleh pasangan yang pecan-pecan yang senilai ya gambar A dengan gambar D itu senilai ya senilai kita tulis antara A sama D ya kan kemudian juga antara B sama C ini senilai ternyata Oke senilai ya Nah atau sebanding ya istilahnya Oke kita menuju ke pertanyaan yang kedua yang diminta yang kedua ini adalah menulis pecahan untuk setiap bagian yang tidak diwarnai yang tidak diwarnai jadi kita akan hapus saja lagi ya karena pecahan-pecahan ini kan 7 per 8 3 per 4 6 per 8 dan 28 per 32 adalah bagiannya yang diwarnai sekarang kita akan menuliskan pecahan untuk bagian yang tidak diwarnai Oke hapus dulu ya sekarang kita fokus kepada bagian yang tidak diwarnai pada gambar A ada satu kotak putih ya tidak diwarnai ya dari 8 kotak jadi kita akan tuliskan pecahannya sebagai 1 per 8 lanjut untuk gambar B ada satu bagian tidak diwarnai dari 8 bagian jadi kita tuliskan sebagai 1 per 4 gambar C ada dua bagian dari 8 bagian ya dua bagian sebut tidak diwarnai sehingga kita akan tuliskan sebagai 2 per 8 dan gambar D ada 4 bagian tidak diwarnai dari 32 sehingga kita tuliskan pecahannya tidak diwarnai di gambar D ini adalah 4 per 32 oke itulah menjawab pertanyaannya kedua ya tambahan untuk pecahan-pecahan tertentu yang masih bisa disederhanakan artinya pecahan yang masih bisa disederhanakan itu kita lihat pembilang penyebutnya apakah masih dapat dibagi lagi oleh faktor yang sama lebih tepatnya oleh FPB faktor persekutuan terbesar yang sama seperti contoh untuk soal gambar apa namanya gambar C ini masih bisa disederhanakan lagi dengan sama-sama pembilang penyebut dibagi oleh 2 sehingga menjadi 1 per 4 sedangkan yang D dapat disederhanakan lagi dengan cara atas bawah sama-sama dibagi 4 sehingga menjadi satu-satu per delapan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati